Hai assalamualaikum selamat pagi dan salam sahobi memancing sahabat-sahabat Oke hari ini saya turun piknik atau berkemah di pantai bersama istri dan anak-anak saya dan saya ada bawa pancing pantai self casting lah untuk santai-santai saja kalau ada rezeki adalah kalau tiada kita santai-santai saja lah Oke sahabat tanpa membuang masa saya set up dulu joran pancing saya Oke sahabat moga-moga hari ini ada cintanya Oke Terima kasih telah menonton! 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 kuat lagi untuk dibaling ini dia udang pasar udang kepsi gini hehehe ada para peladar jadinya orang kepsi ini Oke guys mantap udangnya Oke lanjut oke sahabat-sahabat cara saya pasang udang pasar cara saya pasang udang pasar nih udang begini udang pasar nih menggunakan menggunakan penyucuk ini penyucuk ya ini penyucuknya dan benang dan benang-benang ini dia jenis geta lah udah getah jenis geta Oke dan pancing saya guna ini dia dan ujung dia siapot beginilah saya pasang sebelum jenis kecil sebelumnya mau buat lo pun boleh juga tempuh buat lo begini pun boleh juga begini log atau pasang sewin tapi saya selalu guna biasa sewila yang kecil sewil kecil oke cara dia kita oke udangnya kita potong buang kepala buang kepala dan potong bagian ikur macam biasa macam selalu kait mempunyai udang-udang cukup juga cuma bisa dia kita gunakan inilah penyucuk begini berikut ya oke cara cucuk dia cucuk dari miko udang nih nah udah cucuk kalau tembus nah begini kita cucuk udang tuh gini apa tuh yang sewinnya kita masukkan ke yang yang sinilah tujuh tajamnya kamu buat lo pun biasa orang beginilah macam lihat kasut macam lihat kasut tapi saya guna sewel jadi cucuk-cucuk begini adalah cucuk dari lubang sewel lalu nah lepas tuh kita tarik pelan-pelan tetapi pelan-pelan nah sampai tembus ke ke ujung ikur udang udang-pelan tersebut oke begini sudah sembus oke kita tarik tarik sampai ke mata kain oke kita masukkan ini cara dia pasang udang udang panpasar pastu cara ikatnya kita rilid oke tarik tariknya kenangnya dia betah jadi kita rilid dalam tiga atau empat lima kali pastu kita rilid bagian kita rilid di tengah-tengah badan udangnya lima kali juga oke dan selesai kita lihat lilit di ujung-ujung mata kainnya oke ujung mata kainnya kita rilid kita kasih pusing beto special yang rilid oke cara rilid ya itu dua tiga empat lima oke sudah selesai kita rilid lagi ke sini badan udangnya ujung dia lilit lalu kita lilit pergi balik tiga kali kita lilit tinggi di ujung ujung ke tali ke tali perambut ke tali perambut di sini oke selesai tarik putus kemudian beginilah contoh udang yang saya gunalah udang udang pasar menggunakan benang dan jarum putong kepala putong ikur dan masukkan jarum lalu dililitkan dengan benang oke sahabat muka-muka siapunya info ini bermempahatlah pada sahabat-sahabat oke sahabat-sahabat semoga Oh iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati